Assalamualaikum anak-anak Ayo, kalian pasti tahu kan? Yap, pada tanggal 17 Agustus adalah hut RI yang ke-75 Dan pada tanggal 20 Agustus adalah tahun baru Hijriah Jadi, dahulu kala Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara Seperti Portugis, Belanda, dan Jepang Pada saat itu, rakyat Indonesia dalam keadaan sengsara Anak-anak kecil menjadi budak Tidak boleh belajar, tidak boleh bermain, ketakutan, dan sangat menderita Penjajahan ini berlangsung selama beratus-ratus tahun Coba kalian bayangkan, jika itu terjadi pada zaman yang sekarang Pasti kalian akan merasakan seperti anak-anak pada masa penjajahan Dan semangat dan tekat yang kuat dari para pahlawan Dan ganda Allah yang maha kuasa Bangsa kita dapat merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain Seperti halnya di masa pandemi ini Semangat dan tekat kita dalam belajar Haruslah seperti para pahlawan yang memperjuangkan bangsa ini Lalu kita akan bercerita mengenai peristiwa Satu Muharrom Jadi pada tanggal Satu Muharrom Ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah Coba anak-anak bayangkan Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah Dibesarkan di kota Mekah Keluarganya pun juga banyak di kota Mekah Tetapi oleh orang-orang kafir Mekah Nabi Muhammad malah dihina Dicacimaki, dimusumi, dilepar kotoran Coba gimana rasanya jadi Nabi Muhammad Oleh karena itu Allah memberikan perintah Allah memberikan pertolongan Dengan cara meminta Nabi Muhammad Dan para sahabatnya yang muslim Untuk hijrah atau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah Kenapa harus di kota Madinah? Karena di kota Madinah itu kotoran lebih aman Dan orang-orangnya lebih baik kepada Nabi Muhammad Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari dua cerita tersebut yaitu Yang pertama kita harus mempunyai tekat yang kuat Semangat yang besar untuk meraih cita-cita Dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah SWT Karena Allah sangat senang dengan hambanya berdoa Allah akan memberikan pertolongan yang luar biasa Bagi hambanya yang minta pertolongan dengan cara berdoa Yang kedua kita harus berhijrah dari sifat malas Membenci orang lain Dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Oleh karena itu Yuk kita teratkan dalam kehidupan sehari-hari kita Dari kami Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih